10 mayat wanita ditemukan di Korea Selatan dan diduga pelaku dari pembunuhan tersebut adalah orang yang sama Hai semuanya, kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Compassion of Burner Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke cerita filmnya Seorang polisi dari Korea Selatan pun akhirnya menangani kasus tersebut dan pada suatu malam dia berhasil menemukan siapa pelaku sebenarnya Namun sayangnya dia gagal menangkap pelaku tersebut Di lain sisi ada anak muda yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya begitu dia mengetahui kalau polisi yang dikenalnya ini gagal menangkap pembunuh ibunya Dia pun memutuskan untuk loncat dari gendung dan berakhir di kaca sebuah bus Akhirnya kasus dari pembunuhan berantai tersebut ditutup selama beberapa tahun kemudian Tiba-tiba ada seorang penulis buku yang muncul dan memberikan pernyataan yang mengagetkan kepada publik Dia mengakui kalau dia adalah pelaku pembunuhan berantai beberapa tahun yang lalu Sontak publik gegar dengan pengakuan tersebut Banyak orang yang percaya kalau dia adalah pembunuh yang sebenarnya Karena dia menuliskan secara detail dalam bukunya semua kejadian-kejadian yang terjadi beberapa tahun yang lalu Karena pengakuannya tersebut akhirnya dia bisa menjual bukunya dengan sangat laris Namun sayangnya dia tidak diadili sebagaimana mestinya Ketidakadilan hukuman terhadap pelaku pembunuhan berantai ini membuat keluarga para korban geram Akhirnya mereka memutuskan untuk berkumpul dan menyusun rencana untuk menyiksa si pelaku tersebut Rencana yang pertama adalah mereka memasukkan ular ke dalam kolan renang di mana si penulis ini akan berenang Dan kedua ketika si penulis ini telah digigit oleh ular mereka akan berpura-pura mengantarkan ambulans dan membawa kabur si penulis ini Namun sayangnya rencana mereka ini gagal karena si polisi yang mengenangani kasus pembunuhan ini tiba-tiba datang menyelamatkan si penulis Setelah penjualan buku si penulis ini semakin laris Tiba-tiba muncul lagi pengakuan dari seorang pria yang tidak dikenal kalau dia adalah pelaku dari pembunuhan berantai tersebut Dan dia tidak suka kalau si penulis ini mengambil untung dari apa yang telah dilakukannya Akhirnya publik pun menjadi bingung mereka tidak tahu siapa pelaku pembunuhan berantai yang sebenarnya Akhirnya media memutuskan untuk mengumpulkan tiga orang yang berperang penting dalam kasus ini Yang pertama adalah sampolisi, yang kedua adalah sampel nulis, dan yang ketiga adalah orang yang mengaku kalau dia adalah pelaku sebenarnya Ketika mereka bertiga dipertemukan, akhirnya publik mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya Dan pelaku yang sebenarnya adalah orang yang terakhir mengaku tadi Dan dari sini diketahui fakta kalau polisi dan si penulis ini bekerja sama untuk memunculkan si pelaku pembunuhan berantai yang sebenarnya Jadi teman-teman ternyata si penulis ini adalah anak muda yang memutuskan untuk bunuh diri di awal tadi Dia selamat namun dia mengalami luka parah di bagian wajahnya Dia pun memutuskan untuk operasi plastik Dan dari sanalah dia dan polisi ini memutuskan untuk bekerja sama Sedangkan buku yang didalamnya terdapat detail kasus pembunuhan tersebut ditulis oleh si polisi Itulah mengapa di buku tersebut dapat digambarkan secara detail kasus pembunuhan tersebut Karena san polisi sendirilah yang mengalaminya Nah, begitu si pembunuh berantai ini dalam keadaan terdesak Dia masih sempat melarikan diri Namun dia berhasil ditangkap kembali oleh san polisi Polisi ini hampir menghabisi nyawa si pembunuh tersebut Namun dicegah oleh rekannya Ketika dia masih menganggap dirinya akan selamat Tiba-tiba salah satu dari anggota keluarga korban ingin menyuntikkan racung ular berbisa ke tubuh si pelaku tersebut Namun dicegah oleh san polisi Pelaku pembunuhan berantai tersebut tersenyum Namun tiba-tiba dia mengeluarkan penyakit dari mulutnya Dan melihat kalau suntikan tersebut sudah berada di tubuhnya Ternyata san polisi tersebutlah yang melakukan penyuntikan tersebut ke tubuh si pelaku Itulah akhir dari si pelaku pembunuhan berantai Baiklah teman-teman itulah tadi akhir cerita dari film Compassion of Murder Aku berikan nilai 7 dari 10 untuk film ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like dan subscribe Bye